Takdir dari dua Jenderal Abi Turan Akademi Militer 1997 Kini sudah dua orang menyandang jabatan bintang 2 yakni Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin dan Mayor Jenderal TNI Aci Rudin Mereka adalah penjuru bagi Abi Turan Akmil 1997 yang mengawali menjadi Jenderal Bintang 2 kurang dari 27 hingga 28 tahun masa dinas perwira Namun tidak ada yang tahu tentang takdir mereka sejak awal menjadi taruna Akmil di Magelang dan perjalanan ke depannya termasuk apa keinginan dari takdir mereka Keduanya menempuh jalan karir militer yang memang berbeda Mereka punya jalan masing-masing yang melatar belakangi napak tilas karirnya Keduanya berupaya untuk menempuh jalan terbaik dalam perjalanan hidupnya di dunia militer yang keras Tak tanggung-tanggung mereka juga memiliki riwayat karir moncer yang tentunya sangat membanggakan bagi angkatannya Artinya hanya dalam rentang waktu 26 tahun kedua Jenderal tersebut bisa memperoleh pangkat Jenderal Bintang 2 Jika dibagi dengan 8 pangkat sejak Letnan 2 hingga Mayor Jenderal maka rata-rata 1 pangkat sekitar 3,25 tahun Sesuatu yang mencengangkan Lantas bagaimana rekam jejak perjalanan karir kedua Jenderal tersebut simak ulasan video berikut ini Sebelum lanjut pastikan sahabat Ndk Channel tetap support kami dengan like, share, and subscribe Mayor Jenderal TNI Rudy Saladin merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 9 November 2023 dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Militer Presiden menggantikan laksamana muda TNI Hersan yang dipromosi menjabat Panglima Komando Armada 3 Beliau putra kelahiran ujung pandang Sulawesi Selatan 17 September 1975 dan lulusan terbaik Akademi Militer Penerima Adhima Kayasa dan Tri Sakti Wiratama tahun 1997 berpengalaman dalam bidang infanteri Dalam riwayat pendidikannya Rudy Saladin merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Selain itu dia tercatat sebagai lulusan US Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Amerika Serikat Di jenjang S2, beliau juga menyelesaikan program International Relations di Webster University, Santa Louis, Missouri, Amerika Serikat Berali ke riwayat karirnya, Rudy Saladin mengawali dinasnya di Satuan Kostrad jajaran Brigif para Raider 17 dari Danton hingga Wadanya Niflino 330 Tridharma Seiring berjalannya waktu, karirnya semakin monyicar dan berhasil menempati berbagai jabatan strategis Sebut saja seperti Waaspres Kasdiviv 1 Kostrad antara tahun 2015 hingga 2016 Sesprek Asad hingga Komandan Brigif Mekanis Raider 63 Sakti Balajaya tahun 2017 hingga 2018 Asob Skodam 6 Mula Warman antara tahun 2018 hingga 2019 Kemudian pada tahun 2019 hingga 2021 dipercaya menjabat Ajudan Presiden Jokowi Kurang lebih 2 tahun menjabat Ajudan Presiden Karirnya pun makin muncar hingga dipercaya menduduki jabatan Komandan Korem 074 Waras Ratama yang beliau emban sejak 2 September 2021-20 Januari 2022 Kemudian promosi kembali menduduki jabatan Komandan Korem 061 Surya Kencana Yang pada saat itu beliau pecah bintang atau Brigadir General TNI Yang beliau memban sejak 21 Januari 2022 hingga 27 April 2023 Dan selanjutnya dibutasi staff khusus Kasd dalam rangka mengikuti pendidikan lemhanas RI Yang kedua lulusan akmil 1997 yang memperoleh bintang 2 adalah Mayor General TNI Aci Rudin Mayor General TNI Aci Rudin, seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat Yang sejak 29 November 2023 mengemban amanat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Ato dan Pas Pampres Beliau dimutasi dan promosi jabatan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI No. 1384-11 Angka Romawi-2023 Tertanggal 29 November 2023 Jabatan terakhir ex-komandan Grup Apas Pampres ini adalah Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Majen TNI Aci Rudin merupakan putra kelahiran Jakarta 15 November 1975 Dan lulusan Akademi Militer tahun 1997 dari Satuan Infanteriko Pasus Mayor General TNI Aci Rudin pernah menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI Sebut saja seperti Asintel dan Jengkopasus tahun 2018 hingga 2019 Komandan Grup Apas Pampres Presiden Jokowi antara tahun 2019 hingga 2021 Pamendenma Mabesat tahun 2021 hingga 2022 Karirnya pun kian munyicer hingga dipercaya menjabat komandan Korem 074 Waras Teratama Surakarta Solo Jabatan itu hanya beliau memban kurang lebih 8 bulan sejak 20 Januari 2022 hingga 29 Agustus 2022 Hingga akhirnya dipromosi kembali menjabat komandan Korem 052 Wijayakrama Yang kalah itu beliau sekaligus pecah bintang 1 atau Brigadir General TNI Menariknya jabatan itu beliau memban kurang lebih 4 bulan hingga dirotasi dan kembali ke Kesatuan Barat Merah Untuk menduduki jabatan wakil komandan General Kopasus Sepanjang karirnya Salah satu momen menarik yang dialami Majen TNI Aci Rudin Adalah ketika memberikan bendera merah putih kepada Abu Bakarba Asyir Guna dikibarkan pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77 Berikut cuplikan riwayat perjalanan karir Majen TNI Rudi Saladin dan Majen TNI Aci Rudin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton